Universitas Hasanuddin kembali menyelenggarakan wisuda lulusan program dokter, magister, profesi, spesialis, dan sarjana periode Desember tahun akademik 2023-2024. Pada periode ini, Universitas Hasanuddin menghasilkan 1.587 wisudawan dari 16 fakultas. Penyelenggaran kegiatan wisuda pada sesi pertama dimulai pada pukul 9 pagi secara luring di Baruga Andi Pengerang Petarani Universitas Hasanuddin maupun Daring melalui FIAZUM. Terut hadir dalam kegiatan tersebut Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Para wakil rektor dekan di lingkup Universitas Hasanuddin, Majelis Wali Amanat, dan Ketua Senat Akademik. Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC, Rektor UNHAS menyampaikan ucapan selamat dan rasa syukur bangga disertai penghargaan kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Dan juga memberikan gambaran mengenai capaian Universitas Hasanuddin yang telah diraih sepanjang tahun 2023. Rincian wisuda berdasarkan fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi sebanyak 210 orang, Fakultas Hukum 69 orang, Fakultas Peternakan sebanyak 32 orang, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan sebanyak 49 orang, dan Fakultas Teknik sebanyak 511 orang. Yang pertama hari ini kita bersyukur UNHAS kembali melakukan wisuda periode Desember, periode akhir tahun dengan jumlah 1.500 lebih. Sehingga kita berharap para alumni di tahun depan kemudian mendapatkan kesempatan untuk meniti karier. Dan hari ini begitu banyak alumni-alumni kita yang memiliki prestasi yang baik, yang meningkat, baik dari sisi indeks prestasi maupun masa studi yang semakin baik. Kita juga berharap bahwa dengan adanya penyerahan nama-nama ke ikatan alumni UNHAS, maka ikatan alumni UNHAS semakin kuat. Dan tentu juga memiliki kewajiban untuk kemudian merangkul alumni-alumni baru untuk supaya bisa berbitra di dalam membangun bangsa. Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSC, Rektor UNHAS dalam wawancaranya, mengatakan mengenai bagaimana universitas mendukung pengembangan karir para lulusan.